Dari Magelang Pekan ke-9, Liga 1 antara Bayangkara FC melawan Borneo FC digelar di Stadion Muhammad Subroto Magelang. The Guardian tertinggal lebih dulu pada menit ke-15 berkat gol Wawan Febrianto yang memanfaatkan umpan silang Terence Puhiri. Skor 1-0 untuk pesut etam bertahan hingga turun minum. Bayangkara FC sukses menyamankan skor pada menit ke-51 lewat gol yang dicetak Arthur Bonai. 6 menit berserang, SSL Dussel berhasil mencetak gol untuk membawa Bayangkara FC berbalik umpul 2-1 yang bertahan hingga laga usai. Tambahan 3 poin membuat Bayangkara FC mengkundeta puncak kelas main dari Persib Bandung. Sementara Borneo FC turun ke urutan 13 dengan 10 poin. Sementara di Stadion Manansolo, Bali United sukses mengalahkan PSS Sleman pada pekan ke-9 Liga 1. Bali United baru bisa memecahkan kebuntuan di babak kedua tepatnya 2 menit setelah turun minum lewat gol Melvin Pache. Serdadu Tridatu berhasil menggandakan kunggulannya pada menit ke-73 berkat tendangan keras SR Besa dari luar kotak penalti. Menang 2-0, Bali United naik ke peringkat 5 kelas main sementara dengan 15 poin, sedangkan Super Elang Jawa turun ke posisi 15 dengan koleksi 8 angka. Belum biar melepaskan tendangan dengan kaki kirinya kita lihat.